Di video ini, ada dua rekomendasi kendaraan yang cocok buat lo semua yang baru mau nyemplung di Vespa. Kendaraannya apa itu, bakal gue kenalin setelah ini. Nah teman-teman Vespa Pora, selamat pagi lagi. Masih ketemu bareng gue, Jack, dari Vespa Pora. Hari ini kita coba ambil video di area Bandung Selatan, kebupaten sih sebetulnya. Kita ada di Soreang tepatnya, di belakang gue ada Taman Kancil. Jadi di video ini, gue bakal rekomendasiin dua kendaraan yang cocok buat menjadi Vespa pertama kalian. Yang di kanan gue ada Vespa Strada, dan di kiri gue ada Vespa Super Series. Ada sedikit perbedaan dari kedua Vespa ini, dari mulai desain dan karakteristik, kita mulai masuk satu-satu. Oke langsung aja buat mempersingkat waktu. Itu jadi salah satu kendaraan pertama yang gue rekomendasiin untuk menjadi Vespa pertama lo. Kalau lo sebelumnya belum pernah punya Vespa, gue bakal rekomendasiin Vespa yang satu ini sebelah gue. Ini adalah P.E. Strada tahun 1989. Kayak semua teman-teman bisa lihat, secara bentuk dia masih gimana ya? Ini perpaduan mungkin ya, dari antara konsep klasik dan sudah beranjak mulai modern. Mungkin agak sekilas agak mirip dengan Vespa PX gitu. Kalau zaman dulu, ini kesannya adalah motornya Pak Guru katanya. Terutama dengan warna biru malam seperti ini gitu ya. Masih identik dengan itu. Tapi kalau sekarang, klasik tuh memang lebih asik. Nah, jadi Vespa Strada ini 89 mempunyai beberapa keunggulan. Terutama, pertama dari, menurut gue pribadi ya. Pertama dari bahan bodi itu sendiri, dia cenderung lebih tebal, jadi lebih kokoh. Artinya kalau lo misalkan ngejalanin di jalan yang agak lurus, ataupun belok-belok, dia enak banget. Jadi nempel lah ke asfal gitu ya. Lalu kaki-kaki, kalau lo udah mulai ngikutin dunia balap, di fork yang PS Strada ini juga banyak dipakai. Karena dia mempunyai tiga kaki ke bawah dan cenderung lebih stabil, lebih enak. Ayunan lebih padat, nggak terlalu, apa namanya, nggak terlalu lembut gitu. Nah, Vespa Strada itu sendiri ternyata ada beberapa seri. Seri pertama ada juga yang disebut banci atau non-sen, jadi tidak mempunyai sen. Depan ataupun belakang. Lalu ada juga dari masalah sektor mesin, secara sistem pengapian mempunyai dua perbedaan model. Satunya masih mengadaptasi pengapian platina, dan satunya lagi sudah mengadaptasi pengapian CDI. Nah, pengapian CDI ini adanya di Strada tahun muda, jadi salah satunya ini. Atau di beberapa istilah sering juga disebut sebagai AOM, Automatic Oil Mixer. Jadi, udah ada tabung oli samping terpisah. Tepatnya ada di sampingnya tanki bensin ini ya, lubangnya. Nah, untuk karakter mesin sendiri, jadi PS Strada ini, kalau lo mulai coba belajarin karakter-karakter mesin, dia mempunyai karakter nafas yang panjang. Jadi, artinya kalau misalkan ya, kalau kita head-to-head-kan dengan Vespa Excel atau eksklusif, mereka punya torsi besar, yaitu start-nya lebih cepat naik. Start awal, RPM bawah, dia lebih cepat naik ke atas, tapi relatif lebih mentok atau lebih pendek. Nah, Strada ini adalah kebalikannya kalau karakter mesin. Korsi dia agak pelan, tapi untuk sektor nafas, RPM panjang gitu ya, track-nya track panjang, menang ini. Makanya, kalau di dunia road race, ya tergantung juga ya, tergantung track, segala macem. Kalau track-track panjang, banyak yang mengaplikasikan rasio atau gigi transmisi dari Vespa Strada ini. Nah, Vespa Strada ini gue rekomendasiin karena mungkin dari sektor pengapian, dia sudah CDI, artinya dia jarang ya, jarang ada masalah pergeseran, apa namanya, sistem pengapian. Jadi cenderung lebih stabil, lebih aman, tetapi tentu plus minus, bukan berarti dia selamanya lebih baik dari versi yang platina. Kalau plusnya yang tadi, karena dia mengadaptasi pengapian CDI, dia lebih stabil secara pengapian. Minusnya adalah kalau misalkan ada kerusakan di part CDI, itu lumayan merogoh kocek gitu. Oke, selebihnya nanti gue bakal shoot detailnya dari motor ini. Sekarang kita bakal lanjut ke motor kedua, yaitu Vespa Super. Oke, sekarang kita udah masuk ke Vespa kedua yang gue rekomendasiin untuk jadi Vespa pertama alut. Jadi tentunya Vespa Super. Nah, yang ada di samping gue adalah Vespa Super tahun 1977. Jadi, Super itu kan ada beberapa tahun produksi ya, paling tua dari tahun 1966 sampai ke tahun 1980. Ini tuh ada termasuk sebagai salah satu bagian akhir dari keluarganya Super. Jadi, dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1980, dia mempunyai stang yang flat atau kotak. Atau berapa orang juga bilangnya asbak gitu. Nah, di Vespa ini, kenapa gue rekomendasiin? Karena di sini, kalau tadi serada, kalau tadi serada ada perbaduan antara klasik feeling dengan menuju mulai pembaruan ya. Agak sedikit modernisasi gitu pada eranya. Nah, tetapi Vespa Super ini masih berdesain sangat klasik. Dapat teman-teman lihat juga bahwa di kiri kanan tidak mempunyai lampu shine ataupun lampu rating disebutnya gitu ya. Pokoknya total masih klasik karena ini masih, apa ya, dia peralihan lah dari mulai serinya PBB. Dia udah lalu masuk dan lanjut dengan Vespa-nya Super. Nah, untuk bodi, jadi seperti yang teman-teman lihat, dia tetap kokoh. Aslinya dia mempunyai ban ukuran ring 8 pada seri ini. Forex masih tetap menggunakan kaki 3. Ada sedikit perbedaan mungkin di area mesin ya. Jadi Vespa Super ini mempunyai pengapian sistem platina. Banyak rumor bilang kalau mesin platina gampang mogok gitu ya, mogokan. Ternyata kalau menurut gue pribadi itu adalah, apa ya, anggapan yang kurang tepat. Karena pada dasarnya Vespa pada model apapun, meskipun itu mempunyai teknologi yang lama, selama lo rawat dengan baik, gak ada masalah. Lo pakai touring jauh pun gak ada masalah sebenarnya. Ya sekarang kan wajar ya, kalau misalkan lo pengen nyaman banget Vespa-nya, mungkin lo servis lah 6 bulan sekali. Ganti oli, ganti platina, ganti kabel-kabel, that's it gitu. Cukup, paling bersihin, boring lah silinder gitu sedikit. Nah, sudah, cukup situ saja. Relatif terjangkau loh. Nah, untuk sektor mesin, meskipun dia mengadaptasi pengepian platina, kalau pada unit ini, dia sudah mempunyai krekas yang berukuran besar. Artinya, di sini gak cuma penampilan yang klasik, tapi kalau lo ngarepin tenaga, motor ini karena mempunyai krekas yang sudah besar itu, lumayan cukup, sangat mumpuni. Mau dipakai harian ataupun jauh. Nah, balik lagi ke masalah tadi, yaitu platina. Platina ini, kalau diversuskan dengan CDI, tutup balik lagi, dia plus minus ya. Kalau minusnya, dia mungkin kadang, kalau lo agak kurang ngencengin gitu kan, kalau platina, dia letaknya di balik kipas gitu ya, di balik magnet. Kalau ada baut yang lo kurang ngencengin, mungkin kadang-kadang dia agak ngegeser. Nah, masalahnya pada saat si platinanya ngegeser ini, dia agak sensitif, ngerubah karakter pengapian atau ngerubah karakter mesin itu sendiri. Nah, kalau segi minusnya itu aja kalau menurut gue pribadi, karena dia mungkin agak relatif, kadang berubah lah, si settingan mesinnya. Tetapi plusnya adalah pada saat si platinanya rusak, itu sangat terjangkau ya biayanya, cuma puluhan ribu lah. Let's say 30-50 ribu gitu ya, untuk pergantian platinanya. Jadi dia di dalamnya itu platina itu mirip kayak busi lah ya, ada dua bagian lah untuk pemantik apinya itu. Kadang nggak perlu diganti juga, kadang lo cuma perlu bersihin pakai amplas, sebelum lo turing, apa udah mulai keras agak berbet-berbet, cukup perlu bersihin, dan selesai gitu. Nah, rangkumannya adalah gue pengen menepis isu bahwa mesin dengan pengapian platina itu bakal lebih rewel dari CDI. Sebalik lagi, apapun Vespanya, itu semua tergantung perawatan dan kondisi mesin itu sendiri. Kalau lo penasaran dengan harga kedua Vespa ini, sekarang gue bakal jejerin kiri dan kanan berdampingan lagi, biar lo bisa sama-sama lihat, dan gue bakal kasih tau berapa harganya. Nah, itu dia tadi perbandingan, gue sedikit sajikan perbandingan selain daripada rekomendasi dua unit itu sendiri. Kalau lo pengen tau lebih jelas mengenai spek yang ada di kanan gue, ataupun di kiri gue, lo boleh komen di kolom komentar di bawah, nanti gue bikinin video khusus, video terpisah. Jadi kayak yang teman-teman sekarang bisa lihat, mungkin sedikit lebih jelas bahwa dia lebih klasik, kurang lebih lah ya secara gampang ya, si super ini, dan si strada sebelah kiri sudah mulai beralih menuju desain yang sedikit modern. Dengan tadi, salah satu pembeda kalau dari sektor mesin, paling utama adalah dari sektor pengapian. Nah, untuk harga sendiri, di dua unit ini, kita rekomendasiin untuk jadi Vespa pertama kalian, karena mungkin, start ya, kalau bicaranya harga tepat mungkin agak sulit ya, gue bicaranya pasaran nih, selain daripada unit ini. Mungkin di antara 10 sampai dengan 17 juta, kurang lebih, tergantung kondisi dari unitnya itu sendiri, apakah dia sudah di restorasi, lalu keadaan surat-surat, ataupun keadaan part-part yang menempel. Nah, untuk harganya, yang sebelah kanan gue, Vespa Superton 77, di kita sendiri, kita banderol dengan harga 14 juta rupiah per hari ini. Di sebelah kiri gue, Vespa Strada ini, kita banderol dengan harga 12,5 juta rupiah, jadi bisa lo pinang. Kalau gap harga enggak terlalu jauh ya, makanya gue saranin ini di entry level. Thank you buat lo semua yang udah nge-like, komen, dan share video ini. Juga bantu kita subscribe, supaya kita makin bisa berkarya lagi. Dan kalau lo masih cari Vespa unit lain, yang kecek-kecek, selain daripada dua ini, lo bisa add IG-nya kita di Vespa underscore Pora. Ketemu sama gue di video selanjutnya. Thank you for your time. Tetap ber-Vespa, tetap semangat, tetap Vespa Pora. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!